bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya dalam paparan dari kajian Bimasakti yang kali ini saya ingin menyapa anda semua yang masih sabar untuk mendengarkan tentang sebuah pertanyaan yang mendasar juga pada setiap orang yaitu apakah sebuah takdir itu dapat berubah atau sering sekali ah sudah takdir saya seperti ini mau diapakan lagi itu dalam keputusasaan seperti itu baik takdir atau nasib itu adalah sebuah kata yang sama takdir dari bahasa Arab nasib ya dari bahasa Indonesia sudah nasib saya nasab nasib adalah sebuah keniscayaan sebetulnya nasib seseorang itu siapapun dan nasib itu adalah kehidupan sendiri yang dijalani seseorang itu nasib jadi kalau belum terjadi belum dijalani belum nasib namanya sehingga dengan demikian sebuah nasib dikatakan nasib atau takdir adalah segala sesuatu kejadian pada seseorang atau pada sesuatu pada tempat dan waktu yang tepat ya itulah yang disebut dengan dengan nama takdir kalau lihat daripada azal mu'azal takdir atau peruluh daripada sebuah takdir itu tidak ada yang sebetulnya takdir itu adalah sebuah ketetapan daripada ilahi ada kodok dan kodar kodar kodok itu adalah sebuah penyebab takdir itu adalah itu yang disebabnya ada sebab akibat itu semua telah diprogram oleh pencipta kejadian itu sendiri jadi sebuah ketetapan yang pasti baik itu menimpa alam raya benda mati maupun benda hidup sehingga atas dasar itulah angkat takdir dalam realitanya yang dinamakan kodok kodar atau takdir itu ada dua yaitu kodok kodar yang menyangkut alam raya seisinya itu yang dikenal dengan hukum alam atau bahasa sehari-hari dikenal dengan sunatullah dan ada takdir yang kodok kodar menyangkut masalah manusia itu yang sering sekali dinamakan sebagai nasib manusia nah apakah bisa kedua takdir itu dirubah oleh manusia keterangannya sebagai berikut menyangkut hukum-hukum alam atau sunatullah takdir yang menyangkut ketetapan hukum alam contoh-contohnya banyak misalnya tentang hukum alam kita mengenal hukum-hukum alam itu cahaya itu takdir angin takdir planet-planet itu takdir dalam bentuk dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya hukum gravitasi semua benda jatuh ke tanah ke bawah contohnya hukum alam meteor masuk ke atmosfer akan hancur contohnya contohnya hukum alam air selalu mengalir mengikuti gaya gravitasi ke bawah contohnya hukum alam api selalu membawa ke atas karena mengikuti adanya oksigen contohnya hukum alam apabila apabila air dipanaskan dari jat cair akan menjadi uap apabila didinginkan dibekukan maka dia akan menjadi es itu hukum-hukum alam yang ada di sekitar anda semua nah hukum-hukum alam yang demikian itu adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh ilahi dan kita tidak bisa merubahnya terubahnya namun kita dikasih pengetahuan untuk mengelolanya supaya kita tidak terbinasakan oleh ketetapan hukum alam yang sudah baku yang sifatnya adalah general tidak berpihak siapapun apabila menentang itu pasti akan terkena hukum alam contoh siapapun benda apapun yang jatuh pasti ke bawah termasuk manusia itu hukum alam siapapun masuk ke dalam air pasti tenggelam itu hukum alam tapi kita bisa mengelola hukum alam itu menjadi sebuah kepentingan manusianya itu sendiri misalnya sekarang yang berhubungan dengan hukum benda masuk ke air mesti tenggelam sekarang sudah diketahui hukum alam itu rumusnya dengan kata-kata dalam hukum alimedris namanya yang bunyinya sebuah benda siapapun anda pun yang dicelupkan masukkan seluruhnya atau sebagian di dalam zat cair atau air akan mengalami gaya tekan ke atas dia akan didorong ke atas benda itu yang daya buat dorongnya itu besarnya sama dengan berat daripada zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut artinya kalau anda masuk ke dalam air berat anda adalah 60 kilo maka 60 kilo itu akan ditekan ke atas daya tekannya itu sama dengan beratnya air yang dipindahkan oleh badan 60 kilo itu berdasarkan gaya hari minis atau hukum hari minis ini maka diketemukan rumus disitu ada berat yang dipindahkan nah dengan demikian apabila benda itu mempunyai berat jenis lebih daripada air pasti tenggelam atau bidinya kalau berat jenisnya itu sama dengan air dia melayang karena beratnya benda itu tadi lebih kecil daripada zat cairnya dia mengambang nah ini yang kemudian dijadikan teknologi oleh ahli-ahli keteknikan untuk membuat kapal dan untuk membuat kapal selam dengan memanage memasukkan air ke dalam ruangan di dalam kapal itu kalau kapal itu mengambang karena sebagian besar ruangannya itu ada udara maka mengambang dia supaya melayang dikasih air melayang dia seperti itulah sederhana bukan dikasih kesempatan manusia untuk menguasainya hal yang sama bisa teruskan kepada gaya gravitasi bisa diteruskan kepada gaya pelontaran dan sebagainya itu adalah merupakan sinotoloh atau takdir yang biasa bisa dikuasai oleh manusia manusia bisa mengeluarkan bisa naik pesawat terbang bahkan keluar keat pengisir bumi tidak akan lepas dari penguasaan terhadap takdir-takdir ini demikian juga untuk masuk kembali ke bumi setelah melakukan petualangan di planet-planet itu tadi dia pun harus menggunakan kaedah-kaedah sunatuloh ini kalau tidak begitu sudut masuknya lurus saja dia akan hancur karena bertabrakan dengan ketebalan atmosfer itu sendiri begitu mudah bukan bukan takdirnya yang merubah akan tetapi takdirnya itu diminis supaya tidak menjadi penghambat bagi keinginan manusia untuk pergi kemana saja di dalam alam raja ini nah hubungannya dengan takdir yang menyengkut manusia yang kita kenal dengan nasib manusia itu ada tiga kriteriamnya atau klasifikasinya yang pertama dalam nasib manusia itu ada yang namanya takdir yang berhukuman hukum alam itu sendiri yang namanya hukum biologi karena kita adalah makhluk hidup dalam hukum biologi manusia ini tadi dia akan mengikuti ketetapan-tetapan yang sudah diatur oleh Tuhan itu sendiri satu contoh kita hanya bisa mendengar suara pada panjang gelombang tertentu kita bisa melihat benda-benda apabila benda-benda itu meresekkan cahaya pada gelombang tertentu yang kita kenal dengan sinar putih itu yang sehari-hari kita nikmatin tidak bisa lepas seperti itu bahkan di dalam biologi kita juga tidak bisa melepaskan diri daripada interaksi biologi itu sendiri mengapa kita mudah sakit kenangkuman dan sebagainya itu hukum biologi namun di dalam hukum biologi ini tadi takdir ada segala sesuatu yang bisa kita rubah atau bisa kita kiatin supaya tidak mendapatkan nasib yang buruk misalnya takdir seseorang kena kuman kemudian sakit yang lalu kita manusia banyak mati kena corona yang mewabah maka merubah takdirnya melalui ilmu kedokteran ilmu kesehatan yakni kita harus memiliki imunitas di dalam diri kita dengan makanan yang sehat dan kita harus menghindari sumber daripada penyebaran yaitu kerumunan masak baik itu menggunakan masker atau kita melakukan isolasi di dalam diri takdir kita berubah yaitu tidak terkena wabah yang merajalela itu dalam kecantikan misalnya sekarang teknologi kecantikan sudah berkembang kulit yang keriput bisa tegar kembali bahkan di dalam ilmu gisi orang yang kekurangan gisi kalau diterus-teruskan dia akan kurus kering penglihatan buram dan sebagainya karena penyakit pengerudim dan sebagainya maka gisi diperbaiki takdirnya menjadi sehat itu dari biologi yang kedua pada manusia ada takdir yang menyangkut jiwa manusianya itu tadi yang ini sudah dikembangkan untuk mengatasi takdir-takdir atau nasib yang buruk mudah stress mudah marah mudah mudah bingung mudah emosi berkembangan ilmu psikologi ilmu kejiwaan yaitu memberikan imunitas kepada yang bersangkutan bagaimana mengatasi ketegangan hidup makanya ada yang dinamakan meditasi dan sebagainya dalam ilmu kebatinan ilmu korhanian ini sangat berkembang pesat dalam Islam berkembang di dalam ilmu tasawuf dan malah ilmu pengetahuan berkembang menjadi ilmu filsafat itu ilmu ilmu jiwar filsafat spiritual namanya hanya dengan ilmu ilmu itulah takdir anda berubah yang mudah stress menjadi mudah legowo mudah menerima takdir yang menyangkut dirinya misalnya hidupnya selalu miskin stres orang tapi dengan ilmu jiwa dengan tasawuf maka kemiskinan itu akan dinikmatin sebagai sebuah keniscayaan bagi dirinya itulah perlindungan Allah dan ini sudah saya sampaikan di youtube youtube yang lain jadi dengan demikian nasib anda anda kelola sendiri anda minit sendiri sering sekali sekarang orang kalau punya kesulitan datang ke orang lain minta solusinya orang lain itu tidak bisa memindahkan problem yang bersangkutan orang lain itu hanya menyarankan tadi datang ke ahli jiwa hanya menyarankan tapi takdirnya ditentukan oleh yang bersangkutan sama dan dalam kesehatan tadi dokter itu hanya menyarankan dan memberikan solusi resep-resep tentang obat obat itu diminum atau tidak itu tergantung pada yang bersangkutan dan seterusnya tidak ada takdir pada manusia itu yang menyangkut masalah sosial dikenal sebagai hukum sosial dan ini sangat penting pada manusia diketahui karena kita sebagai makhluk sosial baik dalam komunal kecil dalam keluarga bertetangga maupun bermasyakat secara luas tidak bisa lepas bahkan kalau kita terisolir kita menjadi sakit sakit sosial atau asosial namanya murung diem bermuram durja mengisolasi diri di dalam rumah semua semua alat-alat komunikasi dimatiin supaya tidak ditelepon orang didatangi orang dia tutup pintunya dan seterusnya ada orang kayak begini sekalian berpendidikan tinggi bahkan dia dokter atau profesor ini orang sakit sakit sosial itu asosial nah untuk ini telah berkembang menjadi ilmu-ilmu sosial bagaimana kita harus bersosiali berbudaya menerima keanekaraan kegaman bahkan kita mengenal bahasa-bahasa orang lain supaya paham maksudnya dan kita pun harus mengakui adanya aturan-aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dan kita pun harus pandai berkomunikasi dengan sesama agar supaya kita tidak bernasib asosial jadi dengan demikian khusus nyantung manusia nasib atau takdirnya itu tadi ditentukan oleh yang bersangkutan lalu bagaimana dengan statement segala sesuatu yang datangnya dari Allah itu adalah baik dan segala sesuatu yang datangnya keburukan itu datangnya dari diri yang sendiri kebaikan itu datangnya dari Allah itu maksudnya adalah kita ini sudah sempurna kejadiannya baik fisik maupun rohani intelektual dan kita pun sudah sempurna kemampuannya untuk meminis takdirnya sendiri itu kebaikan kalau terjadi keburukan kepada kita itu kitanya yang bodoh kitanya tidak pernah mampu untuk meminis diri kita sendiri dengan peralatan yang diberikan baik hardware berupa tubuh maupun software berupa jiwa kita kita tidak bisa memanfaatkan itu dengan benar maka takdirnya pasti kita menjadi orang sulit hidup asosial emosional dan seterusnya contoh daripada segala sesuatu yang baik dari Allah yang buruk itu datang dari manusia itu sendiri ini menyangkut masalah perilaku pada dasarnya apabila perilaku kita itu dalam keseharian tidak sesuai dengan sunatullah sebagai manusia yang beradab manusia yang cerdas manusia yang memiliki moral dan etika maka buah yang dihasilkan yang kita kenal sebagai sebuah dosa maka risiko daripada perbuatan itu sebagai takdir yang bersangkutan misalnya banyak orang ditangkapin sekarang oleh KPK karena mencuri uang negara lewat korupsi lewat manipulasi dan sebagainya kan bukan dari Allah itu yang bersangkutan sendiri apalagi pejabat-pejabat tingkat menteri mereka sudah tahu tentang cara aturan-aturan negara tapi mereka langgar ketakdirnya 10 tahun 15 tahun penjara bukan dari Allah dari yang bersangkutan dari Allah semuanya baik artinya aturan-aturan yang diberikan oleh Allah untuk manusia itu dalam rangka proteksi mencegah agar supaya kita tidak terjebak pada apa yang disebut takdir yang buruk sebagai sebuah contoh yang saya sebutkan itu tadi pada manakala kita melakukan anjuran-anjuran ilahi dengan penuh kesadaran pada saat itulah kita telah menentukan takdir kita menjadi takdir yang baik karena kita mengikuti kaedah dari Tuhan itu sendiri seperti itu anda kembangkan sendiri silahkan mudah-mudahan dengan sedikit informasi yang sampai kepada anda ini anda bisa mengelola dirinya sendiri sesuai dengan fitur anda maka insyaallah takdir anda adalah takdir yang baik baik menyangkut kehidupan di dunia insyaallah takdir yang baik menyangkut kehidupan akhirat dan anda akan bisa mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan anda tanpa tanpa kesulitan apapun karena seluruh solusi terbuka di depan matanya seperti terbukanya alam raya ini di siang hari walhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari Bima Sakti salam kesejahteraan untuk anda semua